Stain gate adalah masalah yang terjadi pada LCD Macbook, tapi bukan kerusakan yang fatal atau yang serius yang terjadi pada LCD Macbook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service 4 yang tepat untuk memperbaiki kerusakan Macbook. Itu perawatan Macbook, channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat Macbook, bagaimana cara meneteksi kerusakan Macbook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Di kesempatan kali ini membahas masalah stain gate yang terjadi pada LCD Macbook. Nah, apa stain gate itu? Stain gate adalah permasalahan yang terjadi pada display atau LCD Macbook. Tapi, stain gate bukan satu kerusakan yang fatal atau yang serius yang terjadi pada display atau LCD Macbook. Stain gate adalah masalah yang terletak pada coating atau lapisan pelindung pada LCD Macbook. Ini, di sini ada lapisan pelindung untuk Macbook, tipe Macbook Retina, baik yang 13 maupun 15 in, yaitu Macbook Air, dan untuk Macbook tipe terbaru. Nah, kalau untuk Macbook Pro MD101, MD102, dia ada lapisan tersendiri untuk LCD. Jadi, antara LCD dengan glass screen, untuk LCD Macbook itu, kalau untuk MD101 itu terpisah. Ada jarak. Jadi, kalaupun misalnya untuk LCD Macbook Pro MD101 atau MD102 mengalami stain gate, tinggal dilepas glass screen-nya aja. Tapi, kalau untuk Macbook Retina, Macbook Air, dan seterusnya. Untuk coating atau lapisan pelindung yang ada pada LCD, itu menyatu. Beda dengan screen protector atau lapisan pelindung LCD yang sering kita pasang. Itu beda lapisan pelindung yang screen protector dengan coating atau lapisan pelindung yang ada pada LCD Macbook. Nah, stain gate ini disebabkan karena terkikisnya. Sedikit demi sedikit coating atau lapisan pelindung yang ada pada LCD. Itu kalau misalnya kita membersihin display atau LCD Macbook itu. Kita bersihin seperti ini. Itu lama-kelamaan lapisan pelindung atau coating itu akan terkikis. Sehingga dalam jangka waktu yang cukup lama, itu akan terjadi stain gate. Stain gate yang terjadi pada display atau LCD Macbook, bagi sebagian pengguna Macbook, dianggap nggak terlalu mengganggu atau nggak terlalu menjadi masalah. Itu bagi mereka yang menggunakan Macbook, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan kantor, kebutuhan ofis, yaitu sekedar browsing ke dunia maya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak terlalu membutuhkan detail yang khusus. Kalau cuma untuk ngetik, untuk browsing ke dunia maya, nggak terlalu mengganggu. Karena ketika Macbook dinyalakan untuk stain gate yang nggak terlalu parah, itu kalau misalnya display-nya seperti ini, itu nggak akan terlalu kentara. Dia akan hilang atau kalah dengan backlight LCD. Backlight LCD dari lampu untuk menerangnya LCD. Jadi dia akan kalah. Tapi stain gate bagi sebagian pengguna Macbook, terutama mereka yang menggunakan Macbook itu untuk editing, untuk editing foto dengan menggunakan aplikasi seperti Photoshop, itu akan sangat mengganggu. Karena jenis-jenis pekerjaannya ini membutuhkan detail. Misalnya untuk warna, editannya, potongan-potongan editannya, itu membutuhkan detail yang khusus. Yaitu apalagi untuk para desainer yang menggunakan Macbook untuk mendesain, misalnya untuk desain baju, yaitu untuk desain rumah, gedung. Itu kan dia membutuhkan detail yang khusus. Membutuhkan detail untuk hasil editannya. Jadi kalau misalnya ada stain gate yang terjadi pada display atau LCD Macbook, itu akan sangat mengganggu bagi mereka yang menggunakan Macbook untuk kebutuhan-kebutuhan SD TV. Tapi kalau bagi mereka yang menggunakan Macbook itu untuk kebutuhan kerjaan-kerjaan tinggal, kayak kerjaan ofis, selancar, kemudian maya, nggak akan terlalu mengganggu. Nah, penyebab stain gate. Seperti yang saya uraikan tadi, penyebab stain gate yang terjadi pada display atau LCD Macbook, kerkan-kerkan itu, disebabkan yang pertama adalah, terkikisnya sedikit demi sedikit coating atau lapisan pelindung LCD. Pada saat kita membersihkan Macbook. Pada saat kita membersihkan Macbook, baik dengan menggunakan tisu yang lembut, atau tisu toilet. Kalau tisu toilet kan teksturnya kasar. Tapi kalau untuk tisu pembersih wajah, ini lembut. Itu bisa digunakan untuk bersihin display LCD Macbook. Tapi lebih bagus lagi, atau lebih baik lagi, kita menggunakan kain microfiber, karena dia lebih lembut. Dan memang kain tersebut dikhususkan untuk membersihkan LCD. Nah, pada saat kita membersihkan display LCD Macbook seperti ini. Nah, ini lama-kelamaan coating, atau lapisan pelindung yang ada pada display atau LCD Macbook, kerkan-kerkan itu akan terkikis. Yang pada akhirnya, lama-kelamaan bisa mengakibatkan stain gauge pada display atau LCD Macbook berkarakan. Nah, yang kedua, itu disebabkan oleh kotoran, berupa debu yang menempel pada display LCD. Nempel di display LCD, nggak pernah kita bersihin. Kita biarin aja. Itu misalnya, kita nih pada waktu menggunakan Macbook, itu kan buka. Tutup LCD Macbook, atau pada saat kita menggunakan Macbook, pasti nih, tangan secara nggak sengaja kan seperti ini. Terkadang juga, karena ketelah dauran kita sendiri. Kita habis makan gorengan, atau habis makan nyapan, kita menggunakan Macbook sambil ke mil, atau gimana, yaitu tangan kadang berminyak, atau juga mengandung lemah, atau juga keringat, itu kita megang seperti ini. Bukan hanya di display LCD Macbook, tapi juga di body Macbook, di seluruh body Macbook, dan juga di display LCD Macbook, kadang kita seperti megang keyboard ini juga. Kadang juga nih, megang keyboard seperti ini. Ini sementara tangan kita ini, dalam kondisi kadang berminyak, atau juga sisa-sisa lemak yang naik pada tangan, yaitu keringat. Oh, intinya nggak kita bersihkan dulu, tangan kita lah megang seperti ini. Nah, sementara untuk display atau LCD Macbook, kita nggak pernah bersihkan. Setelah kita menggunakan Macbook, lama-kelamaan, mengakibatkan, atau menjadi penyebab, tinggulnya stand gate, pada display atau LCD Macbook. Yang ketiga, stand gate yang terjadi pada LCD Macbook, sebabkan oleh, seringkali nih, kita menggunakan Macbook, Macbook udah kita matikan, udah kita soft down, itu dalam kondisi Macbook, yang masih panas. Itu kita main tutup, seperti ini. Kita main tutup, kita nggak nunggu dulu, untuk Macbook, dalam kondisi yang sudah dingin. Ya, paling nggak, 10 atau 15 menit kita nunggu, dengan alasan, bisa karena buru-buru, bisa karena apa, kita menutup Macbook, dalam kondisi Macbook masih panas. Itu saya juga katakan yang sering. Itu, panas yang dihasilkan oleh Macbook, setelah kita gunakan, apalagi dengan menggunakan aplikasi, aplikasi berat, kayak misalnya, Photoshop, Sketchup, Arsit, atau kita habis ngerender, hasil editan video. Panas yang dihasilkan oleh Macbook, walaupun sudah kita matikan, lalu kita tutup untuk LCD-nya, itu panas yang dihasilkan oleh Macbook, itu akan menguap, menguap bisa dari selah-selah keyboard ini, di bagian selah-selah keyboard ini, ada pori-pori, untuk juga menjadi sirkulasi, atau pembuangan, untuk hawa panas yang ada pada Macbook. Hawa panas atau lembab, yang keluar dari Macbook ini, nempel ke display LCD. Itu makanya kadang sering kita temukan, stand-get bentuknya itu, kayak keyboard takotak, panjang, jadi hanya sebatas nih, selebar keyboardnya aja, panjang dan selebar, dan lebarnya keyboard ini, bentuknya seperti itu. Sering kita temukan, stand-get itu bentuknya seperti itu. Itu disebabkan oleh panas, dari Macbook, pada saat Macbook sudah kita matikan, masih dalam kondisi nas, kita main tutup, dengan alasan buru-buru lah, atau apa segala macam. Itu kita main tutup. Kita main tutup, LCD terjadi berulang kali, itu lama-kelamaan, bisa mengakibatkan, stand-get, yang terjadi pada display LCD Macbook. Memang stand-get itu, nggak terjadi sekonyong-konyong, itu aja langsung terjadi, dalam burung waktu yang ini, tapi jadinya dalam burung waktu yang agak, lumayan lama. Selanjutnya, atau yang keempat, stand-get yang terjadi pada display LCD Macbook, disebabkan karena cacat produksi, atau kesalahan dari Apple. Ini juga rame, diperbincangkan di forum-forum diskusi, yang akan membahas, permasalahan stand-get yang terjadi pada LCD Macbook. Tapi nggak semua, tipe Macbook seperti itu. Tapi rata-rata, itu Macbook yang menggunakan LCD, dengan merek LG, itu rata-rata, mengalami stand-get. Bisa karena cacat produksi dari LG, sebagai produksi LCD, untuk Macbook, atau juga kesalahan dari Apple, kualiti kontrolnya kurang. Itu terutama untuk Macbook, Retina Display, baik yang 13 maupun yang 15-in. Itu Macbook Retina yang menggunakan LCD, merek LG, itu rata-rata mengalami stand-get pada display LCD-nya. Nah, bahkan dari Apple sendiri, melakukan penggantian untuk Macbook Retina, itu untuk pembelian, nggak lebih dari 4 tahun. Untuk kasus yang keempat ini, ya coba rekan-rekan perhatikan. Untuk Macbook Retina, baik yang 13 maupun yang 15-in, kebanyakan mengalami stand-get. Cara mencegah stand-get. Cara mencegah stand-get, agar tidak terjadi pada display LCD Macbook kita. Yang pertama, jangan langsung menutup Macbook setelah kita gunakan. Tunggu 10 atau 15 menit, atau setelah Macbook itu dingin, baru kita tutup LCD. Jadi panas yang dihasilkan oleh Macbook setelah digunakan. Yang keluar dari port-port keyboard ini, itu nggak menjadi penyebab. Timpulnya stand-get pada display atau LCD Macbook. Ya apalagi nih, kalau kita menggunakan Macbook itu, ya untuk menggunakan aplikasi berat, seperti yang tadi saya uraikan sebelumnya. Sekarang kita menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, yaitu SketchUp, ArtSuite. Ya pokoknya aplikasi-aplikasi berat. Premiere, kita bisa ngerender video itu. Itu kan kalau pas kita ngerender itu, lumayan berat. Itu akan menghasilkan panas yang terjadi pada Macbook. Selain untuk menjaga tertimbulnya setenggit pada display LCD Macbook, kenapa kita nggak mau langsung nutup LCD Macbook itu, setelah kita gunakan, juga untuk menghindari terjadinya kerusakan pada hardware Macbook yang lainnya. Misalnya keyboard, ya sering kita mendapatkan kemarin keyboard, atau semalam baru kita pakai keyboard itu nggak ada masalah. Tapi besoknya, ketika kita gunain Macbook, kita nggak mau ngetik, ada huruf-huruf yang ada pada keyboard itu, ada yang tidak berfungsi. Nah itu salah satunya disebutkan oleh, terlalu seringnya kita nutup Macbook dalam kondisi masih panas. Awal lembab yang keluar dan memelalui poli-poli keyboard ini sih, mengakibatkan kerusakan pada membran-membran yang ada pada keyboard. Itu kan di lapisan keyboard itu ada brand berupa plastik, itu ada jalur-jalur elektrik untuk keyboard. Itu lama-kelamaan rusak, karena disebutkan ada panas. Ada juga yang disebutkan oleh debu dan kotoran, karena kita males bersihkan membu. Yang kedua, bersihkan display atau LCD membu setelah kita gunakan. Itu kita bersihkan menggunakan kain. Yang paling bagus adalah, kita menggunakan kain microfiber. Tapi kalau nggak ada nih, kalau ke pepet kita pakai tisu. Kita sepertikan alkohol di tisu, sepertikan alkohol seperti ini. Jangan langsung nggak LCD, kita sepertikan seperti ini di tisu. Nah, Nah itu, kita bersihkan LCD. Nah itu cara ngebersihin LCD-nya itu, jangan bolak-balik seperti ini. Muter seperti ini. Muter seperti ini. Atau kalau misalnya kita mau satu arah, satu arah aja. Jadi jangan bolak-balik. Kalau misalnya mau dari atas ke bawah, yaudah kayak gini. Terus. Atau dari bawah ke atas seperti ini. Jadi intinya kita nggak boleh bolak-balik seperti ini. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan lecet pada LCD. Atau tergoresnya LCD. Dan juga tergoresnya coating, atau lapisan pelindung yang ada pada display LCD membu berkarakan. Untuk membersihkan spray atau LCD membu berkarakan, jangan menggunakan cairan atau spray untuk membersihkan kacamata. Karena dia beda. Untuk membersihkan kacamata dengan membersihkan LCD itu beda. Kita paling gunain alkohol aja. Kalau kita menggunakan minyak air putih, itu untuk membersihkan bodi membu, jangan-jangan untuk membersihkan LCD. Karena itu akan mengakibatkan rusaknya, kalau kita menggunakan minyak air putih, akan mengakibatkan rusaknya coating, atau lapisan pelindung yang ada pada LCD. Terakhir, gunakan screen protector, atau lapisan pelindung. Seperti yang saya bilang tadi, lapisan pelindung yang berupa plastik, screen protector itu melindungi LCD membu berkarakan. Tadi debu dan kotoran, ya itu pasal kita menggang. Jadi kalau di lokasi screen protector, kan kita menggangginya aman ke LCD-nya. Jadi yang kena itu screen protector-nya, bukan langsung kena ke display LCD membu berkarakan. Itu untuk membersihkan layi LCD membu berkarakan, selain kita menggunakan kain microfiber, atau juga tisu yang lembut, atau kain yang teksturnya lembut, itu kita bisa menggunakan kompresor tangan. Atau kompresor tangan ini kita bisa beli di toko-toko, banyak dijual di toko-toko online, atau toko komputer. Jadi kita sempat seperti ini. Untuk membersihkan debu. Itu juga untuk membersihkan keyboard ini. Jadi kotoran dan debu. Kita bisa memakai ini, kadang ada debu, apalagi untuk rokok. Kadang abu rokok jatuh ke keyboard itu, kita harus bersihkan. Jadi menghindari kesakan pada hardware medbook. Kita bersihkan, rajin bersih. Yaitu-yaitu semua, untuk perangguna medbook, ya harus rajin bersihkan medbook. Yang ngerawat, ya nggak hanya pakai doang. Hanya medbook digunakan, atau medbook kita pakai, untuk menunjukkan aktivitas pekerjaan kita, tapi nggak pernah kita rapat. Jadi ya, berkarakan semuanya, itu tadi bahasan dari saya, untuk apa itu stain kit. Tadi sudah saya uraikan, apa yang menyebabkan stain kit, terjadi pada display LCD, berkarakan, bagaimana cara mencegahnya. Itu ya, berkarakan, kalau bahasan dari saya, atau ulasan dari saya, itu bermanfaat. Jangan lupa nih, untuk subscribe di channel saya, untuk keberlangsungan channel saya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih, ala support dan dukungannya. Semoga channel saya ini, bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih baik lagi. Nah, di sini juga, saya bukan hanya, mereview, bukan hanya mengulas, bukan hanya, membahas, tentang permasalahan-permasalahan, yang terjadi pada medbook. Atau juga, memberikan tips, bagaimana cara merawat book, bagaimana cara mendeteksi, kerusakan medbook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini, saya juga buka tempat, untuk servis, untuk memperbaiki, kerusakan yang terjadi pada medbook. Yaitu, di Jakarta Barat, nah, tepatnya, di Jalan Sang Timur, Samping, Gereja Maria Bunyakarmel, RT 16, RW 004, nomor 46, Kampung Rawah, Kebonjuruk, Jakarta Barat. Silahkan, buat rekan-rekan, yang mau memperbaiki, kerusakan medbooknya, di tempat saya, untuk menghubungi saya, di nomor terpun saya, yang ada di buah ini. itu juga, buat rekan-rekan, yang mau konsultasi, seputar permasalahan-permasalahan, yang terjadi pada medbook, atau juga, kerusakan yang terjadi pada medbook. Silahkan, hubungi saya, di nomor terpun saya, buat konsultasi gratis, tapi, dengan syarat, rekan-rekan harus, telepon langsung, jangan, via SMS. Kenapa, aku harus telepon langsung? Biar saya itu, lebih detail, lebih jelas, lebih gamblang, menjawab, pertanyaan, yang diajukan oleh Rekata. Oke, Rekata, saya Hendra mengucapkan, wabillahi topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi dengan saya, di video selanjutnya, itu membahas, bagaimana, cara menghilangkan, atau membersihkan, state gate, dari display LCD, Macbook. Oke, wassalam, dadah. Terima kasih telah menonton!